Halo co-friends, untuk menyelesaikan soal ini, pertanama kita harus tahu dulu yang disebut dengan KPK itu adalah kelipatan persekuan terkecil. Cara untuk mendapatkannya adalah kita akan sederhanakan dulu penulisannya kita punya 8PQ2, itu bisa kita tuliskan menjadi 8 itu dengan menggunakan ponfaktor kita sederhanakan jadi 2 dikali 4, kemudian 2 dikali 2. Karena 2-nya ada 3, jadi bisa kita tulis 2 pangkat 3, kemudian dikali dengan P, dikali dengan Q2, seperti ini. Yang kedua kita punya 24QR kuadrat, maka 24-nya juga bisa kita sederhanakan, jadi dibagi 2 menjadi 12, dibagi 2 menjadi 6, dibagi 2 menjadi 3. Sehingga akan mendapatkan, disini kita punya 2-nya ada 3, jadi 2 pangkat 3, dikali 3, dikali dengan Q, dikali dengan R kuadrat. Yang terakhir kita punya 12, P pangkat 3, Q, R. Bisa kita tuliskan menjadi 12 itu adalah dengan menggunakan ponfaktor menjadi 2 dikali 6, kemudian 2 dikali 3. Sehingga sama dengan 2 pangkat 2, dikalikan dengan 3. Dikalikan P pangkat 3, dikali Q, dikali R. Selanjutnya untuk mendapatkan KPK-nya, caranya adalah kita akan pilih semua angka dan semua variabelnya yang pangkatnya paling tinggi dan nilainya paling besar, seperti itu. Sehingga akan didapatkan, disini kita punya sama-sama punya 2, angka 2 di bawahnya, dan yang paling besar adalah 2 pangkat 3, jadi kita tuliskan yang 2 pangkat 3. Dikalikan, diatas tidak ada angka 3, tetapi disini dan disini ada angka 3, sehingga tetap kita tuliskan menjadi 3. Dikalikan, disini kita punya P, di yang kedua tidak ada P, dan yang ketiga ada P pangkat 3, yang paling besar adalah yang P pangkat 3, jadi kita tuliskan P pangkat 3. Dikalikan kita punya Q kuadrat, Q dan Q saja, jadi yang paling besar adalah yang Q kuadrat. Dan yang terakhir kita punya R kuadrat yang paling besar, jadi R kuadrat. Sehingga didapatkan 2 pangkat 3 adalah 8, dikalikan dengan 3 menjadi 24. Dikali P pangkat 3, dikali Q kuadrat, dikali R kuadrat, seperti ini. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.